Hai hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di catur talk indonesia lagi lagi turnamen yang cukup seru yaitu ftx crypto cup 2021 disini tentunya permainan antara daniel lubov menghadapi manuskalsan teman teman tentu permainan kedua pemain ini yang sangat dinantikan oleh dunia dan adapun permainan ini berlangsung pada ronda ke sembilan untuk itu stay tune di catur talk indonesia baiklah teman teman disini daniel dubov putih membeli langkah dengan pion ke d4 dibalas pion ke d5 pion ke c4 c5 dan ini mengarah kepada gambit menteri ditolak dengan pertahanan austrian kuda ke f3 dari dubov pion memukul pion pion c memukul pion d kuda ke f6 disini kuda memukul pion menteri memukul pion kuda ke c3 mengancam menteri menteri ke a5 i4 kita lihat teman teman bagaimana dubov ya dia mengorbankan pion tetapi disini manuskalsan tidak menerima dengan gajah ke d7 sebelumnya sebenarnya bahwa kuda memukul pion adalah salah satu yang bisa dilakukan karena apa disini kuda juga sedang dipaku tetapi mempunyai kelemahan mungkin yang tidak mau dari manuskalsan yaitu gajah ke b5 skak gajah menutup menteri ke b3 kuda memukul kuda pion memukul kembali gajah memukul gajah kuda memukul kembali kita lihat teman teman walaupun dikorbankan pion tetapi kita tahu daniel dubov ia lebih memilih posisi dan pengaktifan perwira dan disini pun budih lebih aktif dan kita kembali sehingga di posisi ini manuskalsan memainkan dengan gajah ke d7 yaitu dengan harapan tidak ada lagi tempo skak ke depan dari gajah juga pengaktifan perwira dilanjutkan dengan gajah ke d2 secara tidak langsung mengancam menteri hitam kuda ke c6 disini menawarkan pertukaran kuda dan kuda mundur sekaligus mengancam menteri salah satu opsi yang bisa dilakukan disini kuda ke b5 dimana dengan harapan ke depan kita lihat manuver kuda satu lagi sehingga mengancam petak penting c7 disini benteng ke c8 langkah penting untuk mengontrol petak penting c7 sebelumnya kita ambil sembarang e6 maka jelas kuda ke d5 mengancam gajah terhadap menteri menteri ke d8 maka kuda ke c7 skak apa yang harus dilakukan disini harus dikorbankan menteri apabila raja ke e7 maka gajah ke b4 skak kuda memukul gajah maka menteri ke d6 skak mat ini akan terjadi teman teman sehingga kita kembali sehingga di dalam posisi ini benteng langsung ke c8 dilanjutkan dengan benteng ke c1 e5 gajah ke c4 tion ke a6 mengusir kuda kemana kuda harus melangkah disini apabila kuda mundur menjadi pasif ya sehingga disini terlebih dahulu kuda ke d5 membuka akses gajah mengancam menteri menteri ke d8 berulah kuda ke c3 kita lihat teman teman manuver manuver dari daniel dubov kuda ke d4 membuka akses benteng mengancam gajah gajah mundur ke b3 kuda memukul kuda gajah memukul kembali gajah ke c6 langsung menawarkan pertukaran gajah disini rokade gajah ke c5 mempersiapkan juga rokade ke depan sehingga menteri ke g4 mengancam pion g7 disini rokade sekaligus juga melindungi pion sebelumnya apabila di dalam posisi ini g6 maka ini fatal dimana gajah ke g5 terlebih dahulu dengan tempo mengusir menteri menteri ke c7 maka gajah ke a6 mencegah untuk hitam rokade sehingga di dalam posisi ini rokade raja ke h1 melepaskan pakuan ke depan sehingga sangat agresif ke depan permainan dubov untuk mendorong pion ke f4 sebelumnya teman teman di posisi ini mungkin ada pertanyaan bang mengapa tidak gajah ke h6 ancaman skagmat disini ada menteri ke f6 teman teman disini melindungi pion juga mengancam gajah gajah harus mundur kita ambil ke e3 maka gajah memukul gajah kuda memukul kembali menteri ke e6 pertukaran menteri kuda memukul kembali pertukaran gajah dan kita lihat di posisi ini pun permainan masih sebanding dan kita kembali sehingga di dalam posisi ini dan nil dubov memainkan sesuatu hal yang berbeda dengan raja ke h1 dilanjutkan dengan gajah memukul gajah kuda memukul kembali f5 kita lihat pion tidak bisa memukul pion karena menteri memukul kuda sehingga menteri ke g5 pion memukul pion disini tidak ada pertindungan terhadap kuda menteri memukul pion dan disini dengan simple melindungi kuda tetapi manuskals mempunyai taktik kombinasi di posisi ini teman-teman maka coba anda pause budi ini temukan langkah terbagi hitam di posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan benteng ke f5 mengancam menteri dan jika menteri berpindah kuda akan hilang dan dari dubov mempunyai jawaban satu-satunya di dalam posisi ini yaitu dengan menteri memukul kuda mengorbankan menteri tetapi apakah betul menteri ini dikorbankan disini gajah memukul menteri dilanjutkan dengan benteng memukul benteng kita lihat disini benteng memukul kuda opsi terbaik apabila menteri langsung memukul benteng maka jelas kuda akan melakukan skak memforking menteri oke sehingga di dalam posisi ini benteng harus memukul kuda maka benteng memukul menteri benteng memukul benteng dan kita lihat teman-teman bahwa posisi perwira sama dengan keunggulan bagi hitam unggul pion yang sudah sebentar lagi promosi tetapi disini untuk menyelamatkan pion adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan mungkin dengan gajah gc3 tetapi disini dubuh memainkan dengan g3 salah satu langkah lemah yang juga ditunjukkan di live dimana ke depan kita lihat disini mengorbankan pion jelas manusia langsung memukul pion dan pion saling terhubung ke depan akan bisa bebas promosi gajah kev4 p5 benteng kei1 disini mengancam pion benteng ked4 mensupport pion disini raja keg2 bagaimana bang jika di posisi ini gajah kei5 maka benteng ked2 menukarkan gajah dan apabila benteng memukul pion disini juga benteng memukul pion dan dua pion saling terhubung ini akan promosi ke depan dan kita kembali sehingga di dalam posisi ini Daniel Dubov memainkan dengan raja keg2 dilanjutkan dengan benteng kec4 yaitu menghindari adanya tempo ke depan benteng ked1 gajah kev6 langsung mengontrol potak penting g8 sehingga benteng tak dapat melakukan skak benteng ked2 raja kev7 kita tahu prinsip di dalam endgame raja ikut membantu permainan g4 gajah ked4 benteng kei2 gajah kec5 membuka akis benteng men support pion benteng ked2 raja kei6 h4 a5 begitu pun dengan manuskalsen mencoba memperminkan pion bedanya disini dua yang menangkal pion dari budi h5 a4 h6 pion memukul pion gajah memukul pion b4 gajah kev4 b3 pion memukul pion pion memukul pion benteng keb2 mencegah pion promosi benteng kec3 benteng keb1 dan setelah raja ked5 disini juga daniel dubov menyerah mengapa? disini apa yang harus dilakukan oleh putih? apabila kita lanjutkan kita ambil benteng keb2 misalkan langkah bolak-balik maka gajah ked4 apabila benteng kei2 kita ambil maka benteng kec2 disini benteng harus memukul benteng apabila benteng kei1 maka benteng memukul pion skak dan apabila tentunya raja keg1 ada discover skak ke depan sehingga raja keg3 benteng kef3 skak raja keg2 benteng memukul gajah simple jelas unggul 1 perwira juga unggul pion akan promosi disini hitam sangat unggul dan apabila di dalam posisi ini saya akan menunjukkan kepada anda apabila benteng memukul benteng maka pion memukul kembali disini akan promosi ke depan tapi masih dijegah oleh gajah tetapi apa yang harus dilakukan oleh putih kita ambil g5 maka e3 langsung menutup disini pion memukul pion ada raja keg4 disini untuk mencegah pion maju ke depan discover skak dimana apabila langsung promosi disini gajah mengancam yang promosi sehingga raja ini cukup penting raja keg3 barulah promosi teman teman pion memukul gajah maka menteri memukul gajah skak dan disini pun jelas hitam sangat unggul bagaimana teman teman perwiraan ini cukup luar biasa ya dan semoga permain ini bermanfaat untuk kita semuanya dan berikut adalah hasil ronde ke sembilan dimana iana pominialci mengalahkan levon aronian wesley so mabediarov draw maxim fagelagrafe taymur rajabov draw fabiano karuana mengalahkan alan visiot peters pitler mengalahkan anis giri ding liren alireja draw grisjuk nakamura draw dan manur skalson mengalahkan dan nil dubov sehingga standing pada hari kedua dimana setelah hari kedua fabiano karuana memimpin permainan diikuti dengan temor rajabov hikaru nakamura dengan 6.5 poin diikuti anis giri wesley so 6 poin peters pitler magnus kalson maxim fagelagrafe dan ding liren 5.5 poin dan dilanjutkan mamedi arov iana pominialci levon aronian alireja firoja dan nil dubov alexander grisjuk dan alan dan baiklah teman-teman seperti biasa di akar permainan kita selalu memberikan fajel selamat menjawab di kolom komentar dan tentunya sebelum kita ke sesi fajel saya akan membahas fajel sebelumnya langkah terbaik ialah dengan menteri kh4 skak mengapa demikian karena ini akan mengontrol betak penting f2 saya akan menunjukkan kepada anda apabila ada yang berpikir dengan benteng kaki g8 maka disini menteri kaki g1 menteri kh3 skak ada menteri menutup jelas disini tidak ada skak mat ke depan dan apabila di dalam posisi ini menteri kh3 skak maka raja kaki g1 benteng kaki g8 skak kita lihat ada raja kf2 inilah bedanya teman-teman ya untuk itulah solusinya ialah dengan menteri kh4 skak raja kaki g1 ada benteng melakukan skak kaki g8 lihat disini raja tidak bisa kabur sehingga menteri menutup maka benteng memukul menteri skak mat dan inilah solusinya teman-teman dan kita masuk ke fajal selanjutnya dan berikut teman-teman fajalnya temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainannya kita lihat bahwa putih sudah melangkah oke hitam melangkah dan menang tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pencinta catur baiklah kawan-kawan demikianlah permainan catur hari ini jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini mari kita support channel dengan cara like subscribe dan share yang membuat kami semakin bersamaat lagi di dalam membuat atau mengupdate konten catur selanjutnya apabila ada saran ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya salam catur talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye bye hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left I don't wanna waste